Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Harpekan. Kita masuk ke segmen G20. Ini banyak informasi dari Bali terkait dengan G20, kemudian juga B20. Nah, ngomong-ngomong tentang B20 atau Bisnis 20, Saudara. Ini akan digelar di Bali hari ini 13 dan juga besok 14 November 2022 sebagai sebuah rangkaian pertemuan G20. Nah, Ketua Organizing Committee B20, Tony Wenas mengatakan B20 akan menyiapkan rekomendasi-rekomendasi untuk KTT G20 nantinya. Persiapan untuk pelaksanaan B20 yang akan dilaksanakan 13 dan 14 November 2022 sudah mencapai 100 persen. Ini disampaikan Ketua Organizing Committee B20, Tony Wenas. Lebih lanjut disampaikan B20 adalah pertemuan dunia antara CEO negara G20 untuk melahirkan komuniki atau rekomendasi-rekomendasi yang akan dibawa dalam KTT G20 untuk disepakati. Prioritas B20 membahas sektor arsitektur kesehatan global transisi energi dan digitalisasi serta turunannya. Sesuai dengan moto kading Indonesia dalam B20, diharapkan terjadi inovasi-inovasi bisnis yang sifatnya inklusif dan juga melibatkan UMKM serta kolaboratif di antara pebisnis negara G20 dan juga pemerintah. Pertemuan B20 Summits juga diharapkan terjadi transaksi bisnis serta komitmen investasi, sehingga investasi asing bisa masuk ke Indonesia untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi. Persiapannya, puji Tuhan, Alhamdulillah sudah mencapai 100 persen. B20 ini adalah pertemuan antara CEO-CEO negara G20 untuk melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang akan dibawa kepada G20 untuk kemudian disepakati di G20 Summit tanggal 15-16. Jadi, ada banyak sekali usulan. Jadi, selama setahun ini sudah terjadi dialog, ada enam task force dan satu action council, itu melakukan dialog di antara para pebisnis dan juga diskusi dengan menteri-menteri terkait dari negara-negara G20. 22 hotel disiapkan dengan total kapasitas 10 ribu kamar dengan keamanan dan logistik. Berbagai event akan digelar selama B20 Summits dengan menghadirkan kepala negara sebagai pembicara, seperti Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, PM India Narendra Modi, dan Presiden RI Joko Widodo. Serta pebisnis dari negara G20 juga hadir, seperti Michael Bloomberg dan Elon Musk yang akan hadir secara virtual. Sinta Pramadewi, Anggi Kompas TV, Badung, Bali.